Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa sekalian dimanapun anda berada Semoga sihat selalu Berkenalkan nama saya Florani Dan rekan saya Mardatullah Uliya di acara kami Ini Kau Show Ah mantap Pada hari ini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber Yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng Mereka berasal dari sekolah Mansatu Kota Makassar Mereka adalah siswa-siswi yang berbakat Dan berprestasi Tidak usah lama-lama lagi Disini kami akan memanggil Mubintang Idris dan Ishki Hauro Mereka merupakan salah satu Siswa-siswi Mansatu Kota Makassar Yang mempunyai kemampuan yang hebat Dan luar biasa Nah sebelum itu sebelum masuk di pembahasan Ada kalanya kita memperkenalkan lebih dalam Dua narasumber kita ini Kalian sekolah di Mansatu Kota Makassar Memilih jurusan apa? Saya bangat bintang dirus apa memilih jurusan IPA Kalau iski amroi? Nah yang di bawah di jurusan IPA Nah selanjutnya yang seperti kita ketahui sekarang merupakan masa pandemi yang kita tidak mengetahui kapan selesai Nah selamat di rumah Kegiatan apa yang kalian sering melakukan? Yang saya sering melakukan Yang pertama belajar Sholat Dan yang lain-lain Kalau istiawuroi? Seperti biasa saya melakukan setiap pagi Mengikuti pelajaran sekolah Dan melakukan aktivitas Hari ini kita akan membahas mengenai nifat Jadi langsung saja kita bertanya kepada bintang Menurut Anda nifat itu seperti apa sih? Pengertian nifat yaitu sikap yang tidak menentu Tidak sesuai dengan antara ucapan dan karbunan Oh jadi nifat itu bisa dikatakan dengan kata munafi Anda atau yang biasa dikatakan banyak orang dengan bermuka dua atau berbicara dua kali Nah selanjutnya bisakah kalian memberikan contoh tentang nifat dipersilahkan kepada istiawuroi? Contoh nifat nilai seperti itu seperti tidak sesuai apa yang disiapkan dengan apa yang dilakukan Dan selalu mengingkari janji setelah sudah mendapat kepercayaan Jadi kita sudah mendengarkan contoh nifat dari istiawuroi Selanjutnya apa sih larangan berbuat nifat? Kalau ada bisa ke Anda seberang? Saya akan menjawab pertanyaan larangan bersifat dipat Saya pernah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW bersabda Bahwa jujur membawa kita kepada kebaikan atau ketaatan Dan membawa kita tentunya kepada surga Sedangkan bustah membawa kita kepada kemaksiatan Dan tentunya membawa kita ke geraka Jadi bisa disimpulkan Rasulullah SAW Menurut kita untuk berbuat baik dan berbuat jujur Sebagaimana kita ketahui Indonesia memiliki banyak sekali orang pintar Tetapi kita kekurangan orang-orang yang jujur Akibat buruk nifat itu seperti apa? Akibatnya untuk orang lain yaitu Membuka polong fitnah untuk masyarakat Dan dapat mempermalukan keluarga Dan dapat memancing perselitihan antara retangga Kalau akibat buruk bagi diri sendiri itu apa? Akibat buruk bagi diri sendiri Tercelah di hadapan Allah Dan dianggap membongong tidak dapat diperselitihan lagi Dan dikucilkan oleh masyarakat Jadi pemeriksa kita sudah mendengarkan Apa itu pengertian nifat Contoh-contoh nifat Larangan berbuat nifat Dan akibat atau dampak negatif dari sifat nifat Nah bisa kita simpulkan bahwa Nifat adalah perbuatan orang munafik Nah kita harus menjauhi sikap tersebut Dan sebaliknya kita harus berkata dengan benar Jika dipercayai Maka kita harus meyakinkan orang dengan kepercayaan kita Nah karena sikap dari bawah itu Berakibat mendorong orang bersikap menafik Masa depan hidupnya akan suran Dan banyak musuh merugikan diri sendiri Ataupun orang lain Terima kasih kepada dua narasumber kita Pada hari ini terima kasih telah menjepatkan waktunya Untuk hadir di acara kami Dan memberikan jawaban kepada kami Terima kasih juga kepada kalian yang telah mendoakan waktu Untuk menekstikan acara ini Dan jangan lupa menaraskan 5M Memakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Menjauhi keunggulan Dan mengurangi monggitan Terima kasih Tidak ada kata yang salah menjepatkan Wabilai topik berhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa dan salam sejahtera Terima kasih telah menonton